Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat youtube semua ketemu lagi di halim channel ya Kali ini saya akan mengupas lagi tentang kontrol-kontrol yang sering jeklek ya OLP nya sering jeklek Ya karena masih banyaknya kasus jeklek ya di lapangan Dan banyak yang menanyakan problem ini Dan kasusnya pastinya berbeda-beda Jadi kali ini saya akan mencoba menjelaskan pentingnya OLP ya Sangat penting sekali OLP yang perlu kita ketahui bersama Supaya tidak salah langkah dalam mengambil tindakan perbaikan OLP ini Yang mana kebanyakan itu memang rata-rata hanya di jemper ya Sebenarnya di jemper ya fungsi-fungsi saja ya Tapi sangat berbahaya Karena memang fungsi dari OLP sendiri ini adalah sebagai pengaman Pengaman tapi bukan pengaman lanjutan ya Ini pengaman sebagai indikator ya Indikator bahwa mesin pumpannya itu sedang mengalami abnormal ya Sedang mengalami trouble yang perlu tindakan lanjutan Jadi ketika ini mengalami jeklek gitu ya Itu harus kita waspada ya Mengecek semuanya ya Entah itu kabelnya atau motornya secara langsung Atau wiring motornya itu harus dicek semuanya Sehingga tidak terjadi jeklek ya Tapi kalau misalkan masih jeklek ya Itu sebaiknya jangan dinyalakan lagi ya Karena itu berbahaya Ya bisa course lighting Bisa bahaya ke strum dan lain sebagainya Ya pertama saya akan coba menjelaskan Apa sih di dalam control block ini ya Control block ini yang jelas ada Kabel power ya Dan kabel yang terhubung dengan pumpannya Dan disini ada terminal block Terminal block ini yang mengatur Koneksi ya hubungan antara Kelistrikan kabel tegangan utama dengan pumpannya Dan termasuk kapasitor Nah disini ada kapasitor Dan ada switch Power on off ya Kemudian OLP Nah OLP ini yang peranannya memang Sangat penting sekali terhadap keamanan pumpa ya Supaya pumpanya itu ketika ada Hal-hal yang tidak normal Hal-hal yang tidak wajar Ya karena Ya perlu kita ketahui bersama Pumpa ini kan pumpa yang dicelup ya Yang langsung kontak dengan air Yang pastinya Potensi besar sekali itu Dia akan terjadi course lighting Oleh sebab itu dilengkapi Namanya OLP ya Overload protector Yang sifat kerjanya ya Adalah arus ya Ketika arusnya Melebih spesifikasi Ya disini Di boxnya ini sudah ada spesifikasinya ya Bergantung model pumpanya ya Kalau misalkan pumpanya itu disini 0,25 HP Dia pakai yang 3 ampere ya 3 ampere Dan seterusnya seperti itu cara bacanya Jadi fungsinya pengaman ini adalah indikator ya Indikator atau indikasi ya Yang memberikan informasi Oh ini pumpanya ini sedang bermasalah nih Ya Tapi masalahnya belum diketahui ya Dia hanya mengindikasikan ampere nya itu berlebih ya Kalau ampere nya over ya Jadi fungsi dari OLP ini adalah sebagai indikator Atau yang mengindikasikan bahwa Kondisi pumpanya itu sedang ada abnormal ya Abnormalnya bisa Bermacam-macam yang Belum diketahui secara rinci Ya Ini hanya mengindikasikan Oh ampere nya itu over Ya pumpanya ada yang masalah Atau kabelnya ada yang course lighting Ketika OLP ini bekerja ceklek ya Artinya harus ada tindakan lanjutan Ya tindakan lanjutannya ya Harus kita lakukan pengecekan satu persatu Kabelnya mulai dari kabelnya ya Atau sambungan-sambungan di wiring terminal blocknya ini ya Atau bahkan di pumpanya itu sendiri ya Motornya apakah ada yang course lighting Itu harus dilakukan pengecekan Ya tidak langsung diketahui Permasalahnya begitu Waktu OLP ini ceklek Jadi hanya mengindikasikan OLP ini hanya mengindikasikan bahwa Pompanya itu lagi ada masalah nih Ya Masalahnya itu ampere nya yang Melebih dari batas spesifikasi Nah Kenapa kok bisa melebih dari batas spesifikasi ya Faktornya sangat banyak sekali ya Intinya ada course lighting kecil ya Mungkin arus bocor Atau Apa sambungan kabel yang terkelupas ya Sambungan kabel yang Antara terminal block dengan pompanya Atau mungkin pompanya Dengan groundingnya bermasalah Itu akan dibaca oleh OLP ini Sehingga OLP ini bekerja Nah ketika OLP ini dijemper ya Dijemper begitu saja Ya masalahnya akan berjalan terus Dan akibatnya bisa lebih fatal ya Bisa terjadi Apa Kebakaran Atau bahkan pompanya menjadi rusak Yang lebih fatal ya Motornya terbakar dan sebagainya Nah ini Fungsi pentingnya OLP itu disitu Jadi Ketika dia Menceglek ya Ini harus dilakukan Tindakan pengecekan Secara lanjutan ya Tidak Serta-merta Kita jemper Atau diganti OLP nya yang lebih tinggi Nah itu juga masalah ya Karena OLP yang sudah sesuai spesifikasi itu Sudah disesuaikan dengan Ampere yang ada di motornya Jadi jangan Mengganti begitu saja Dengan OLP yang tidak sesuai Ampere nya Nah cara mengatasinya Bagaimana ketika terjadi OLP enciklek ini Memang Tidak Bisa kita praktekkan secara langsung Karena Banyaknya faktor ya Dan kebetulan Memang itu Apa namanya Belum-belum Tentu Bisa kita simulasikan Ya Ke kondisi sekarang Mungkin nanti Di lain waktu Di lapangan Ketika terjadi Hal yang sama Akan kita sharing Tapi yang jelas Informasi ini Bukan sekedar teori Bukan Memang Belum prakteknya Tapi bukan sekedar teori Tapi ini adalah Informasi awal Sebagai Apa referensi Sebagai Pengetahuan Bahwa ketika kita Memiliki pompa ini Pompa Submersible ini Dan Memiliki kondisi yang Sama Yaitu OLP nya Sering jiklek Nah ini harus Di dalam pemikiran kita Harus Mengutamakan Keamanan pompanya Mengutamakan Keamanan pompanya Artinya Tindakan pertama Tindakan pertama Yang harus dilakukan Ketika Ini terjadi jiklek Itu adalah Sesegera mungkin Melakukan pengecekan Pengecekan wiringnya Pengecekan Kabel-kabelnya Sambungan kabelnya Apakah tidak ada Shot Apakah ada Course lighting Ada percikan api Bahkan sampai motornya Itu harus dilakukan Pengecekan Nah untuk Pengecekan Secara Sendiri Self check Pengecekan sendiri Itu paling tidak Kita harus punya Multimeter Atau misalkan Kalau tidak Multimeter Paling Ya paling murahnya Harus punya Taskpan Atau bisa mengecek Dengan Lampu Misalkan Sambungannya Itu nanti Plus minusnya Apakah ada Stromnya atau tidak Paling-paling jeleknya Seperti itu Jadi ketika ada Bocor arus Dengan tas pen Misalkan Bocor Nah itu Berpotensi besar Adanya course lighting Dan menyebabkan Ampernya naik Sehingga OLBnya berjalan Nah tentu pada saat Kondisi seperti itu Tidak bisa kita biarkan Harus dilakukan Pengecekan Terus dilakukan pengecekan Lebih rinci Lebih detail lagi Apa penyebabnya Nah kalau tidak bisa Melakukan sendiri Setidaknya Kita panggil teknisi Dan tentunya teknisi Yang sudah berpengalaman Dalam hal ini Jangan sampai Yang belum punya Pengalaman hal ini Dan malah tambah Menambah biaya Dan tidak pada Tepat Tidak tepat Di dalam menangani Masalah ini Karena memang Paling mudahnya Yaudah Jember saja Memang Seketika itu Tidak masalah Bisa jadi Pompanya tidak jeklek Tapi yang terjadi Ketika ampernya tinggi Sudah pasti Konsumsi wadnya Akan besar Akan mengalami Pembengkakan Pembayaran listrik Dan sebagainya Nah itu informasi Yang kita berikan kali ini Tentang OLB jeklek Jadi Jangan dipandang Teorinya Tapi dipandang Pemahamannya Pemahaman yang betul-betul Ketika kita memiliki Pompak ini Dan terjadi jeklek Seperti itu Kita harus paham betul Oh ini Ada masalah nih Ampernya Ampernya ada masalah Yang harus Diambil tindakan Ini harus dicek Satu persatu Kabelnya Motornya Sampai dengan Motornya Harus kita cek Dan harus dilakukan tindakan Setelah ketemu masalahnya Oh masalahnya ada di Penyambungan kabelnya Penyambungan kabelnya Ternyata bocor Dan terkena airnya Sehingga air itu Misalkan Sifatnya konduktor Air asin Sehingga menyebabkan Ampernya naik Nah itu harus dipenai Contohnya seperti itu Semoga informasi ini Bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Yang khususnya pemula Dan yang Memiliki owner Dari pompa ini Sehingga tidak Terjadi kerusakan Yang lebih fatal Karena kebanyakan Sampai Motornya terbakar Itu salah satunya adalah Ini ya Seringkali tidak diperhatikan OLP rusak Di jamper Atau diganti yang lebih besar Sehingga motornya Apa namanya Terbakar Dan biayanya Justru melampung Lebih tinggi Semoga Pompanya Tetap Kondisinya Baik dan Lebih awet Terima kasih Sudah menonton Selamat menikmati Selamat menikmati